harga baru. Jadi dengan demikian, ketika dia melihat harga barunya yang merah-merah ini, di dalam kotak merah ini, dia bisa merasakan, berarti saya beneran dapat keuntungan. Jadi ada titik referensinya dari harga lamanya. Jadi sekali lagi ada banyak cara untuk menyampaikan diskon, tapi inilah cara yang menggunakan prinsip titik referensi. Ini adalah value function yang saya ceritakan. Jadi garis yang horizontal ini adalah outcome. Jadi ada outcome-nya, yang vertikal ini adalah nilai subjektifnya, atau value dari outcome tersebut. Ini fungsinya, jadi dia memetakkan bagaimana nilai yang ada tadi, yang objektif ini menjadi nilai subjektif. Nah, tadi kita kembali, kita pakai titik referensi. Jadi titik referensi di tengah sini, lalu yang kita lihat sebenarnya, jadi bukan kalau menurut teori prospek ini, yang kita lihat, yang dievaluasi oleh manusia, itu bukan nilai absolutnya, tapi deviasi dari titik referensinya. Jadi makanya start dengan nol, kalau pas, nanti ke sebelah kanan dia menjadi gains, karena dia positif, ke sebelah kiri dia losses. Ini yang gambarannya tadi, bagaimana cara mengubahnya. Jadi kalau di sini adalah perbedaan antara satu dengan dua, entah satu dua dolar, atau satu dengan dua korban jiwa, ini adalah seribu dengan seribu satu. Jadi kalau kita lihat di sini, gambarnya maka kita biasanya manusia bisa membedakan, kalau angka kecil, satu dengan dua. Tapi begitu angkanya besar, maka kita hang. Jadi dengan kata lain, sistem kognisi manusia digambarkan seperti ini. Jadi sensitif terhadap angka kecil. Kalau angkanya sudah besar, dia hang. Kayak gini kan dia berimpit. Yang losses ini juga sama, sebenarnya. Cuman dia agak turun. Jadi ini yang merah dari nol sampai yang merah, dari nol sampai yang merah ini sama. Secara absolut angkanya sama. Tapi kalau dilihat, maka rasa sakit dari menderita minus X ini, ini sekitar dua kali daripada kalau rasa senang dari plus X. Jadi X-X-nya bisa sama, tapi karena kurvatur ini lebih turun, jadi dia lebih painful. Jadi ini yang disebut dengan loss of version. Jadi kalau yang ininya, kurvatur yang ini namanya diminishing marginal sensitivity. Jadi semakin ke ujung dia sensitifitasnya makin berkurang, atau hilang, atau tadi silah saya hang. Dan kalau loss of version-nya tadi, untuk angka yang sama, respons manusia terhadap kehilangan, losses, itu lebih besar. Jauh lebih besar. Sekitar dua kali daripada kalau respons kita terhadap gains yang sama. Secara absolut sama. Nah, biasanya kalau saya menceritakan ini di kelas, biasanya saya menggunakan eksperimen. Eksperimen dalam kelas. Jadi saya bawa Toblerone, coklat. Lalu satu kelas saya bagi tiga. Sepertiga, saya kasih nama penjual. Sepertiga jadi pembeli. Sepertiga lagi jadi pemilih. Untuk kelompok penjual ini, saya kasih coklat. Lalu saya, coklat yang dua ini enggak ya. Lalu saya bilang, oke, Anda dapat coklat. Jadi coklatnya enggak beli ya. Saya kasih ya. Sekarang coba, kalau Anda diminta menjual coklat tersebut kepada dua kelompok teman Anda, berapa harga yang Anda mau berikan. Dan nanti kalau dia bisa bayar, Anda kasih coklatnya. Supaya standar, semua tiga kelompok ini dikasih patokan antara dua sampai sepuluh ribu. Tentunya harga coklatnya ini diantara inilah. Nah, kelompok pembeli, dia kan sudah lihat coklatnya. Lalu saya kasih kertas. Saya tanya, mau enggak kamu beli? Kalau kamu beli, tetapkan harganya berapa. Nah, sementara kelompok pembeli, dia lihat coklatnya tadi. Terus dia diminta untuk menyetarakan antara coklat atau uang dengan rupiah berapa. Sama juga semuanya antara dua ribu sampai sepuluh ribu. Hasilnya seperti ini. Untuk minnya, ini 7,650, ini 3,500, ini 4,750. Jadi, kalau kita membandingkan penjual dengan pembeli, kita mungkin bisa bilang, ini penjual termotivasi untuk dapat untung sebanyak-banyak. Kalau pembeli, kalau bisa, semurah-murahnya. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat pemilih, dia di antara sekian. Jadi, pemilih inilah sebenarnya yang harganya jauh lebih mencerminkan harga pasar dari coklat Toblerone tersebut. Nah, pertanyaan yang paling menarik adalah, kenapa sih kok penjual ini harganya bisa jauh lebih besar daripada ini, pemilih ya, harga pasar. Jadi, ini penjelasannya adalah tadi ya, awalnya ya, para penjual ini, titik referensinya adalah tidak punya coklat. Lalu saya datang, saya kasih coklat. Akibatnya dia punya coklat. Karena punya coklat, berarti titik referensi dia bergeser ke kanan. Lalu, saya minta dia untuk menjual coklatnya. Menjual coklat, berarti dia melepas coklatnya. Berarti coklatnya kembali lagi, hilang. Dia akan kembali ke daerah sini, tidak mempunyai coklat. Dari punya coklat, tidak punya coklat. Berarti dia losses. Dan tadi, seperti digambarkan, losses ini, rasa pahit dari losses ini luar biasa. Sehingga dia meminta kompensasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Losser percent ini dianggap bidang temuan yang sering tereplikasi. dan mempunyai dampak yang besar. Jadi, misalnya contohnya saja adalah, ini ke dalam marta. Kering kita dengar dengan gini ya, promosi semua channel pelanggan TV kabel. Jadi, kalau Anda baru berlangganan, Anda akan dikasih promosi. Yaitu, dikasih semua channel bebas untuk waktu tertentu. Nah, nanti setelah masa promonya habis, jumlah channelnya kembali ke sesuai dengan paket yang kita beli tentunya. Nah, sebelum paketnya habis, biasanya perusahaan ini akan menawarkan nama kita. Mau nggak Anda naikin paket, atau dan sebagainya. Nanti biasanya, karena tadi ya, kita merasa kehilangan, merasa loss. Nah, untuk menghindari itu, kita biasanya bersedia untuk berlangganan. Tentunya kalau ada duitnya, tentunya kembangannya. Ini juga, ada satu penelitian yang menarik. Oke, jadi, ini, penelitiannya ini, sebenarnya kalau dibuat kita menarik gitu ya. Jadi, namanya build your own pizza. Jadi, ada dua kelompok, kelompok build up, dan kelompok scale down. Jadi, kalau yang build up ini, dia sudah ada basicnya, apa itu namanya itu ya, adonannya plus topping keju. Itu harganya 5 dolar. Terus, ditawarkan ada 12 macam topping lagi. Bisa nanas, jamur, sebagainya lah gitu ya. Daging, barangkali ya. Nah, kalau setiap topping yang ditambahkan, pembelinya harus bayar 0,50. 50 cent. Kalau dia lengkap, berarti harganya akan jadi 11 dolar. Nah, kelompok yang lain, dikasih nama kelompok scale down. Jadi, dia start sudah dengan, ini namanya, deluxe ya. Jadi, isinya sudah ada basic, ditambah 12 topping. Jadi, langsung 11 dolar. Lalu, tiap pengurangan topping, nanti kan ditawarin kan, wah, saya kok gak suka nanas, saya gak suka jamur, dia boleh cabut. Nah, tiap pengurangan topping, pengkosnya itu berkurang 50 cent. Jadi, sebenarnya sama-sama 11 ya. Cuman yang satu dari, dari 5 dolar, naik pelan-pelan sampai 11. Yang ini dari 11, tapi dia boleh mencabut, mengurangi kalau dia mau. Hasilnya adalah, bahwa jumlah topping pada kelompok scale down, yang ini, itu lebih banyak, daripada kelompok build up. Jadi, ini antara 5 sampai, ya mungkin ada 3 gitu. Jadi, jadi kalau mau menguntungkan, ya start dengan yang ini. Baru nanti pelan-pelan, dia boleh, atau konsumen boleh menurunkan. Ini dulu, saya pernah mengamati, ada toko pernik-pernik ya, di Plasta Senayan, jaman-jaman masih, masih laku gitu ya. Jadi, mereka modelnya, seperti ini. Jadi, dikasih tali, ya terus, bukan tali kali ya, apa sih namanya, rantainya gitu ya. Lalu, orang boleh mengisi, dengan pernik-pernik tertentu, gitu ya. Dan ada harganya. Tapi menurut saya, kalau, mestinya dibalik dia, mestinya pakenya yang ini. Kalau yang ini, mungkin dia akan lebih banyak, pernik-pernik yang dibeli, daripada kalau build up. Tapi mereka, ya happy dengan ini lah. Jadi, yang beli ya paling cuma tiga, dua, gitu ya. Gak pernah full, satu, apa, satu kalung. Ya. Berikutnya, ini tentang, nudge ya, istilah ini. Jadi, kalau istilahnya sih namanya, menyenggol dengan siku, supaya maju, gitu ya, supaya bergerak. Gitu ya. Oke, ini saya kira udah, udah paham lah ya. Nah, yang menarik adalah, si Sustains, jadi sekarang, yang banyak menulis tentang ini, adalah si Sustains-nya ya. Kalau, siapa namanya, kalau Taylor-nya udah bergerak ke tempat lain, gitu ya. Dia menuliskan ya, bahwa sebenarnya, pengertian nudge kita itu ada dua loh. Dia bilang, pertama namanya, edukatif ya. yang satu lagi, itu namanya, non-edukatif. Tapi sebenarnya, kalau kita pelajari akar literaturnya, sebenarnya, edukatif nudge ini, dan tadi satu lagi, yang non-edukatif itu, itu sebenarnya mewakili, dua pendekatan, di dalam psikologi ya, dua pendekatan dasar di psikologi, bagaimana manusia itu bisa berubah, atau kita mau ubah, kita mau bikin supaya perilakunya berubah, gitu ya. Jadi, kalau yang pertama adalah, kita yang kita ubah adalah, faktor internalnya. Jadi, edukatif itu faktor internalnya. Misalnya, IQ-nya kita tingkatkan, pengetahuannya kita tambah, gitu ya. Nah, sementara yang kedua, ini yang, baliknya, faktor eksternalnya, yang kita ubah, gitu. Jadi, eksternalnya yang kita atur, ya, sehingga, ketika orang memilih, apapun pilihannya, dia akan, apa ya, bukan apapun pilihan, tapi, bahwa dia akan menjadi, cenderung, bisa kita atur, ya, untuk memilih, alternatif tertentu. Jadi, ini yang disebut dengan, choice architect. Nah, pendekatan yang pertama, yang disebut oleh, Sisson Stains ini, sebagai, apa, sebagai, edukatif, ini, sebenarnya sekarang, didalami, atau banyak dilakukan, oleh, giga ranger, dan, murid-muridnya. Jadi, giga ranger ini adalah, salah satu pengkritik, dari, kaneman. Jadi, ya, begitulah, ya, jadi, jadi, nudge tentunya, yang ini, yang lebih banyak, ya, choice architect, lebih banyak dilakukan, tapi sebenarnya, kalau kita lihat, bisa dua-duanya. Jadi, kalau kita bikin, apa, pendidikan, orang disuruh, disuruh kuliah, nah, itu sebenarnya, yang dikerjakan adalah, educative, nudge sebenarnya. Jadi, kapasitas, dari orang, itulah, yang kita ingin, ditingkatkan. Sementara, kalau yang ini, kita tidak mengutik-utik, kapasitas, orangnya, tapi yang kita kutik-utik, adalah, tadi, lingkungannya. Oke, kita start dengan, kembali lagi tadi ya, status quo bias. Ini, ini definisinya. People have a strong tendency, to go along the status quo, or default option. Jadi, misalnya, banyak orang, tidak mengubah, during handphone-nya, sejak dibeli. Atau, kalau, restoran favorit, yang dipilih, menunya, ya, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi, ini contoh dari, status quo bias. Ini, ada satu penelitian, ini saya kira, sudah sangat perkenal, kalau kita baca bukunya, Jadi, ada negara-negara, ya, yang, kalau kita meninggal, kita bisa mendonorkan organ kita. Di Indonesia, saya tidak tahu, apakah, sudah ada, gitu ya. Kayaknya, kalau sekarang, kayaknya, kalau begitu meninggal, langsung buru-buru, ya, karena COVID, gitu ya. Jadi, tidak sempat mikirin, ini, didonorkan atau tidak, gitu ya. Nah, ada negara-negara, yang by default, itu, ini kan sebelum meninggal, disuruh ngisi, gitu, jadi, ini jauh sebelum dia meninggal, gitu, bukannya pas mau, lagi sakit ya. Jauh sebelum meninggal, membikin semacam, kayak, apa tuh, will, ya, menulis nanti, kalau saya mati, kornea saya, boleh diambil, jantung saya, liver saya, kayak gitu lah, ya. Nah, ada negara-negara, yang by default, ya, sudah dicentang, ya, sudah dicentangin, tapi nanti dia bisa, undo, gitu, ya, tapi, ketika dia terima formnya, ya, itu sudah dicentang, tapi dia bisa diandu, gitu, ya. Nah, pada negara-negara tersebut, ya, ini yang biru ini, ternyata, tadi ya, ketika dicentang itu, orang cenderung, ya, nggak mau andu, ya. Nah, kalau yang kuning-kuning ini, dia, centangnya kosong semua, lalu kalau dia mau, dia centang, gitu, ya. Nah, ternyata, tadi ya, yang lebih banyak mengizinkan, mendonorkan organnya adalah yang ini, yang biru-biru ini, yang sudah dicentang. Jadi, ini yang disebut dengan tadi, status quo bias. Nah, di dalam market, ini banyak sekali digunakan, cuman sayangnya ini, isinya justru yang negatif, gitu, ya. Jadi, ini ada satu website, yang bisa dikunjungi, ya. Silahkan dicek di sana, ya. Jadi, ini isinya kumpulan tadi, ya, macam-macam, apa ya, macam-macam trik, ya, yang sebenarnya, membuat, istilahnya tadi, kita nggak pengen jadi, tapi udah dikerjain, gitu, ya. Nah, di antara, apa, trik-triknya itu, ya, salah satunya adalah, ini, menggunakan, apa, loss aversion tadi, Jadi, misalnya toko online, secara otomatis, menambah produk, asuransi, sumbangan, ke dalam keranjang belanja, ini coba aja, kalau Anda, Tokopedia, gitu, pasti udah di-clickin duluan, gitu, ya. Anda akan nyumbang, gitu, ya. Kadang-kadang, kita bisa, kita bisa, bisa andu, tapi dia udah, udah tanpa, itu udah langsung dikasih, secara otomatis, gitu, ya. Atau kalau kita install software, ya, atau app, langsung, I agree-nya sudah tercantang, gitu, ya. Walaupun sekali lagi, konsumennya bisa andu, ya. Jadi, ini adalah contoh dari, loss of version tadi. Sayangnya, memang negatif, ya. sebenarnya hal yang sama, trik yang sama, ya, itu bisa juga dipakai untuk hal yang positif, tentunya. Jadi, ini ada satu studi, studinya ini, bagaimana mengurangi sedotan plastik. kalau, saya nggak pernah, saya nggak tahu lagi, mungkin udah berubah, ya. kalau di Bali, kita biasanya udah, ini, sedotan plastik ini sudah menjadi, apa yang penting, karena kampanye yang kuat, ya. Jadi, sudah, sudah sesuatu yang wajar, gitu, ya. tapi kalau di Jakarta, kayaknya saya masih belum, belum melihat seperti itu. Jadi, studinya adalah, partisipan, ya, partisipannya ini, ini bentuknya field experiment. Jadi, orang-orang yang diteliti ini, yang menjadi partisipan, tidak tahu bahwa dia bagian dari sebuah risetnya. Partisipan ini memilih beberapa gelas minuman berisi sirop, gitu, ya. Jadi, dikasih, siropnya gratis, ya. Lalu, di satu kelompok, ya, kelompok eksperimen, ya, KE, gelasnya itu, tidak ada sedotannya. Sedotannya itu, ya, plastik ditaruh dalam kotak khusus di dekat gelas. Jadi, dia bisa, kalau dia mau, dia ambil, gitu, ya. Nah, sementara, kelompok kontrolnya, ini sudah dicemplungin, gitu, ya, sedotannya, gitu, ya. Nah, terus, hasilnya, ya, dihitungkan, berapa banyak yang pakai sedotan di sini, berapa banyak yang pakai sedotan di sini, gitu, ya. Nah, ternyata bahwa kelompok eksperimen ini minum dengan lebih sedikit sedotan plastik, daripada lebih partisipan kelompok kontrol, gitu, ya. Jadi, minumannya ini, limunnya ini bisa diminum tanpa harus pakai sedotan, ya. bukan koktel atau apa. Jadi, sebenarnya kalau dia mau cabut, dia bisa, gitu, ya. Jadi, idenya begitu, ya. Jadi, sekali lagi, jadi ini by default, tadi ya, by default, tidak pakai sedotan. Kalau ini by default, tidak pakai sedotan. Jadi, yang ini bisa nambah sedotan, ya. Yang ini bisa nyopot sedotan, gitu. Kita beralih ke hal lain, Jadi, Kahneman bersama Knetz dan bersama Taylor membuat studi, ya, yang berkaitan dengan hukum supply demand. Jadi, kalau kita di Indonesia selalu, kalau tidak apa-apa harga naik, kita akan bilang, wah, itu kan hukum supply demand. Jadi, naiklah harganya. gitu. Jadi, intinya seperti ini, Jadi, ada supply, ini garis demand, Jadi, kalau selalu digambarkannya seperti ini, Jadi, ini adalah harganya. Jadi, kalau harganya murah, ya, maka yang perusahaan yang mau menyeplay telurnya sedikit, ya. Tapi, kalau harganya mahal, maka banyak sekali yang mau menyeplay. Sebaliknya buat konsumen, ya, kalau harganya mahal, yang mau beli sedikit, tapi kalau harganya murah, yang beli banyak, Jadi, ini kita bisa lihatlah, ya. Begitu, apa, ya, nanti saya sampai ke sana. Oke, jadi, hukum ini sudah dianggap, apa ya, ya, disebut hukum, nggak bisa dihindari deh, gitu ya. Kasar, gitu. Kalau kita mau menghindari, sia-sialah, gitu. Ide-nya seperti itu. Nah, tadi, ini teman Knetj & Killer, tahun 86, itu membuat teori, namanya dual entitlement. Jadi, dual ini dua, entitlement itu berarti hak. Jadi, ada pembeli, pihaknya ada pembeli dan penjual. Haknya adalah ini, pembeli berhak atas transaksi patokan, sementara penjual berhak atas laba patokan. Penjual tidak boleh meningkatkan laba dengan mengorbankan transaksi patokan, namun untuk menangkankan laba patokan, penjual boleh menaikkan harga. Ini agak kalimatnya agak ribet, coba di, ini agak pelan-pelan dibacanya, gitu ya. Transaksi patokan, bisa macam-macam, jadi harga dari transaksi terakhir, atau harga yang diumumkan penjual, ini menjadi transaksi patokan. Kalau kita selama berapa waktu, misalnya beli aqua harganya dua ribu, kita berharap nanti kita ketemu lagi, kita butuh aqua lagi, harganya masih dua ribu, gitu. Laba patokan, diasumsikan laba dari transaksi terakhir, jadi ini di penjualnya, setiap kali dia jual tadi, aqua dua ribu, dia sudah ada labanya di sana. Kalau dia jual berkali-kali, labanya tinggal ditambahkan saja. Jadi ini contohnya, misalnya kemarin saya beli jeruk, harganya 30 ribu per kilo, sekarang harganya jadi 35 ribu per kilo. Berarti transaksi patokan dikorbankan. Karena kan transaksi terakhirnya 30 ribu, sekarang 35 ribu, berarti dikorbankan. Tapi bagaimana kita menilainya, tergantung. Kalau di persepsi, itu meningkatkan laba patokan, maka akan dibilang tidak adil. Tapi kalau di persepsi mempertahankan laba patokan, maka dia menjadi adil, menjadi bisa diterima. Ini contoh dari yang melindungi laba patokan. Saya pernah buat skenario-nya diadaptasi dari question tujuhnya KKT tadi. Karena kerusakan jalan, pasokan cabai terganggu. Berapa tahun yang lalu, harganya masih segini, sekarang sudah luar biasa. Harga cabai jauh lebih mahal daripada daging. Penjual terpaksa membeli dari pasar induk lebih mahal seribu rupiah per kilo. Penjual lalu menjualnya atau konsumen seribu rupiah per kilo lebih mahal. Pertanyaannya, bisa diterima atau tidak? Kalau tidak diterima berarti kan dianggap tidak adil. Kalau bisa diterima berarti dianggap adil. Ide-nya seperti itu. Lagi ini harganya harga beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang sudah harganya luar biasa. Hasilnya ternyata 79 persen partisipan menyatakan bisa diterima. Dan ini secara statik, penjelasannya kalau kita pakai dual entitlement. Demi mempertahankan laba patokan, penjual boleh menaikkan harga. Jadi secara garis besar, partisipan atau konsumen bisa menerima. Karena dia tahu kan, aslinya kongkosnya naik seribu perak. Makanya kalau dia naikin seribu perak, dia anggap wajar. Karena kalau pakai istilahnya dual entitlement, ini dalam rangka melindungi laba patokan. Nah, ini contoh. Ini Februari tahun lalu. Harga masker naik gila-gilaan. Marah orang. Jadi ini contoh. Jadi ini contoh. bagaimana reaksi tadi. Ini kan berarti tadi kan, transaksi patokan dilanggar. Tapi alasannya tidak untuk mempertahankan laba. Jadi di satu pihak, kalau kita pakai hukum supply demand, kan orang butuh pada saat itu. Untuk butuh masker. Luar biasa. Jadi ekses demand, demand yang berbegitu besar, merupakan alasan untuk menaikkan harga. Jadi kalau menurut hukum supply demand, ya benar lah. Ini sudah dipredik. Tapi menurut dual entitlement, menaikkan harga, tanpa didahului kenaikan ongkos, itu melanggar transaksi patokan. Tidak bisa. Pasti orang ngamuk. Jadi sarannya kalau pakai teori ini adalah penjual harusnya mengabaikan opportunity cost. Paling tidak untuk sementara, jangan menaikkan harga dulu. Jadi kalau kita amati, misalnya di Krismond itu, jaman-jaman Krismond, tahun 98, itu banyak jadi kayak gini. Jadi karena dolarnya, kursnya tiba-tiba melonjak, jadi dulu kalau nggak salah 3.000 rupiah, terus jadi 9.000 gitu ya. Orang langsung masuk ke supermarket, memborong susu, memborong barang-barang yang kebutuhan, yang mereka mikir akan naik gitu ya. Dan itu berantem, ada supermarket yang dibakar, karena inilah gitu ya. Oke, jadi implikasinya adalah, jadi kalau kita berada pada situasi seperti itu, ekses diban yang besar, tanpa ada kenaikan ongkos, sebaiknya adalah melakukan ini, menjatah karcis misalnya. Ini kan kalau di dalam industri bioskop, kalau ada film yang laku, biasanya harga tidak dinaikkan, harga tetap seperti itu, cuma tadi dijatah, maksimum 4 gitu, nggak boleh diborong sebanyak-banyaknya gitu, atau apa-apa lagi, kalau dijual lagi gitu ya. Jadi dia menjatah, jadi tidak dengan menaikkan harga, seperti hukum supply demand, atau saya juga pernah misalnya, menambahkan bagaimana, kalau harganya ini, menggunakan lelang, orang yang berani bayar paling mahal, yang mendapat. Orang nggak suka, jadi sekali lagi seperti ini. Ini ada satu penelitian lagi, dari dual entitlement, yang sebenarnya, rada, implikasinya agak ironi. Jadi, saya kasih judulnya, harga yang lupa turun, ini judul artikel saya di kontan long-long time ago. Jadi, ada dua kelompok ya, jadi kelompok satu ya, diperitakan ya, ongkos produksinya turun 20%. Nah, karena ongkos produksinya turun, maka harga jualnya di-corting 10%. Dapatnya 75% bilang bisa diterima. Nah, kelompok dua, yang lain, ini secara random tentunya ya, ongkos produksinya sama, 20%, tapi harganya tetap tidak diturunin. Apa yang terjadi, ternyata masih di atas 50% yang bilang bisa diterima. Jadi, menurut saya ini, ya, jadi kalau konsumen, gitu ya, misalnya gitu kan, kok bisa diterima? Jawabannya ini ya, karena transaksi patokannya tidak dilanggar. Jadi kan ketika sebelum ongkos produksinya turun, kan sudah ada harganya. Jadi pada kelompok satu, diturunin, tentunya senang. Pada kelompok dua, harganya tetap. Berarti harganya tidak, jadi kan transaksi patokannya tidak dilanggar. Nah, akibatnya tadi, biar harga tetap mahal, relatif tetap mahal dibandingkan dengan kelompok satu, tidak jadi masalah buat konsumen. Jadi implikasinya, ini kita sering ngamati ya, kalau berulang-ulang. Jadi saat BBM naik, tarif angkutan segera naik. Tapi nanti begitu saat BBM turun, tarif angkutan enggak turun. Jadi, dan konsumen ya, yang gerutu sedikit adalah, tapi enggak sampai demo pada saat ketika BBM naik. seperti yang dilihat di sini, ini kan 53 persen bisa diterima. Jadi sebenarnya, lebih rendah daripada kelompok satu, tapi tetap masih di atas 50 persen. Jadi ini disimpulkan oleh sebuah studi. Jadi, it is fair for firms to increase prices when costs increase, and to maintain prices when costs decrease. Jadi ini udah jadi semacam kayak hukum. Jadi penjual udah ngerti lah. Kalau ongkos naik, dia pasti akan cepat naik, tapi begitu nanti ongkosnya turun, dia rada-rada males untuk menurunkan harganya. Berikutnya lagi, ini juga topik yang menarik, tentang money illusion. Jadi, salah satu topik favorit saya adalah tentang uang. Jadi ini, tendency to think in terms of nominal rather than real monetary value. Jadi kalau kita punya uang, kalau Anda amati, free dompet Anda itu ada nilai nominal, jadi angkanya itu namanya nilai nominal dan nilai daya belinya. Jadi kalau uang itu kita tukarkan dengan barang, dapat apa? Itu namanya nilai daya beli. Dan karena inflasi, maka nilai nominal itu menjadi besar. Kalau ada yang suka ngamatin gitu ya. Dulu waktu saya kuliah, uang semesternya segini. Sekarang jadi segini. Dulu harga laptop segini. Sekarang harga laptop segini. Dan seterusnya. Nah, buat ekonom, mustinya orang itu yang diamati jangan nominalnya, jangan angkanya, tapi tadi daya belinya. Jadi kalau orang yang mengalami money illusion, itu dianggap orang yang bodoh. Ini orang ekonom. Tapi studi membuktikan bahwa tidak benar orang yang berpendidikan kebal terhadap money illusion. Kalau Anda baca ini, syafir ini dia akan kasih contoh. apa saja gitu ya. Nah, oke. Sekarang implikasinya apa sih? Jadi ini ada studi. Ini saya kutip dari The Economist. Jadi ada studi di Perancis. Jadi di Perancis ini studinya gini. Ada biskuit bermerek. Jadi anggap saja Oreo gitu ya. Harganya adalah 10 franc. Sementara ini kan belinya di supermarket ya. Supermarketnya kalau di sana itu kan Carrefour. Dia punya private label. Jadi biskuit yang rasanya, bentuknya mirip-mirip dengan Oreo, tapi mereknya Carrefour gitu ya. Harganya 8 franc. Jadi konsumen yang datang dia lihat dua ini kan. Dan karena dia merasa, wah ini kayaknya lebih murah nih 20%. Rasanya juga mirip kok gitu ya. Kalau dia nggak lihat mereknya mungkin nggak bisa bedain gitu ya. Jadi mereka akan cenderung mau mencoba yang private label ini. Karena mereka berpikir akan berhemat 20%. Nah, begitu euro masuk, maka harga ini kan berubah kan. Dari 10 franc menjadi 1,5. 8 franc menjadi 1,2 euro gitu ya. Nah, sekarang yang tadi kelihatannya 2 gitu ya. Ini sama-sama 20% perbedaannya ya. Tapi yang ini kan angkanya 2 gitu ya. Kalau ini cuma 0,3 gitu ya. Nah, angka 0,3 ini tidak menarik buat orang untuk mencoba private label-nya. Jadi inilah yang akan terjadi sebenarnya kalau nanti ada redenominasi ya. Jadi private label ini bakal nggak laku gitu. Jadi private label sekarang ya, kalau Anda masuk ke toko pasti ada kan ya. Apa sih yang favorit saya misalnya kacang ya. Ada kacang Alphamart gitu. Rasanya sama sama kacang Garuda gitu ya. Tapi harganya jauh lebih murah. Nah, itu bisa terjadi karena ini. Karena rupiah sekarang ini kan inflasi. Jadi angkanya 0-nya banyak gitu ya. Jadi saya berasa, wah ini kayaknya murah nih gitu ya. Tapi kalau nanti diubah menjadi rupiah baru ya. Mungkin 1.000 perak menjadi 1 rupiah baru. Mungkin jadi angkanya jadi kecil. Jadi nggak menarik lagi gitu ya. Dan ini kalau kita mengamati ya. Tahun 98-2000 ya. Para penjual mengakalinya begitu. Jadi ini kan sebenarnya contoh dari orang-orang yang mengalami money illusion. Jadi konsumen kita sebagian besar mengalami money illusion. Jadi kalau kita naikin harga, mereka akan terpaku pada nominal. Mereka akan berpikir, ini harganya naik nih. Jadi yang dikerjakan adalah harganya tidak dinaikkan. Nominalnya tidak dinaikkan. Tapi kualitinya atau kuantitinya yang dikurangi. Jadi kalau kita masih ingat nih ya. Jadi majalah atau koran yang menjadi tipis. Harga langganannya nggak naik gitu ya. Kalau di kampus nih ada namanya roti angin. Jadi rotinya gedein tetap ya. Tapi tengahnya kosong gitu ya. Atau soto kuah. Jadi sotonya harganya nggak naik ya. Isinya kuahnya banyak banget gitu ya. Jadi kalau isinya dikit. Jadi kalau makan mesti diaduk dulu supaya bisa disendok isinya gitu ya. Jadi ini triknya gitu ya. Jadi sekali lagi karena money illusion tadi konsumen itu tertaku pada nominal ya. Jadi nominalnya nggak diapa-apain gitu ya. Tapi tadi kuantitinya atau kualitinya yang dimainkan. Oke ya. Saya mau minta tolong Mas bantuin saya nih. Saya masih ada waktu ya saya kira ya. Silahkan Mas. Masih ya. Oke. Saya mau tolong raise hand ya. Siapa dari peserta yang tahun ini usianya genap? Tolong dicatat dulu Mas Dimas. Oke. Raise hand silahkan. Nanti gantian yang genap. Genap tuh bisa dibagi dua. Mungkin 18 tahun. Nggak ada yang jertangan nih. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Genap ya? Ini atau genap ya? Genap dulu. Udah? Udah menjertangan semua belum? 5, 9. Ada 9 orang. Oke. Sekarang siapa yang tahun ini usianya gasal? Jadi kalau dibagi dua, nggak ini. Nggak habis. Oke. Njuk tangan lagi. Tadi yang tadi turun. Ganti ya. Yang genap boleh turun dulu. Oke. Ya. Siap. Sekarang yang gasal ya. Ya. Oke. Ada 10, 11, 12, 13, 13, 13 lagi. Totalnya sama dengan total orang nggak? Nanti ada yang njuk tangan. Masih di bawah nih, Mas. Kayaknya, Mas. Masih di bawah jumlah peserta total ini. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Ulang nih. Biar seru. Nanti kalau nggak Anda nambahnya belakangan, kacau nih kita nih. Oke. Saya ulang lagi ya. Ini nggak dinilai. Yang takut. Siapa yang tahun ini usianya genap? Tunjuk tangan. Coba. Yang genap lagi ya. Kenap. Benar-benar ya. Genap. Genap. Pokoknya. Udah? Genap. Belum. Genap. Oke. 15. Nambah lagi ya? Nambah lagi. Oke ya. 15 ya. 15. Oke. 15. Silahkan turun dulu. 16. Sorry. 16. Oke. Silahkan turun kalau udah. Sekarang siapa yang tahun ini ulang tahunnya umurnya gasal? Tidak habis dibagi dua. Silahkan tunjuk tangan. Ya. Sekarang yang gasal ya. Yang genap. Turun dulu yang genap. Sekarang yang gasal. Resen. Resen. Biar dihitung. Jumlahnya kalau ditotong mesti 43 nih. Ada 13. 13. Mbak Elin tunjuknya pakai ini ya. Pakai tangan manual ya. 14. Oke. Belum. Belum full juga. Belum full nih. Masih ada yang masih malu-malu ya. Ya oke lah. Gak apa-apa ya. Tapi nanti jangan tunjuk tangan ya. Yang ini. Yang apa. Jangan ikutan berikutnya nih. Buat ya. Oke. Selesai ya mas ya. Semuanya turun ya sekarang ya. Sekarang semuanya boleh turun. Selesai. Semuanya turun. Silahkan teman-teman turun. Sekarang kelihatan apa? Udah kelihatan kah? Udah-udah. Balik lagi mas. Udah balik lagi ke titik referensi. Titik. Oke. Ini udah ya. Kuisnya udah ya. Sekarang. Gini ya. Buat peserta dengan usia tahun ini genap. Tadi 16 orang ya. Jadi hanya yang 16 orang saja ya. Yang lain ngonten aja lah. Bayangkan Anda merencanakan berlibur satu hari lima bulan dari sekarang. Harganya yang akan Anda keluarkan adalah satu juta dengan dua pilihan pembayaran. Jadi paketnya itu liburan itu satu juta dengan dua pilihan pembayaran. Mana yang Anda pilih? Jadi Anda tulis nanti A atau B gitu ya. Tulisnya dulu nanti biar ditanyanya belakangan ya. A. Mengangsur atau mencicil 200 ribu tiap bulan selama lima bulan sebelum pergi berlibur. Yang B sama ya setelah pergi berlibur. Silahkan Anda tulis untuk yang genap ya. A atau B. Jadi kasih catatan aja lah ya. Oke ya. Sekarang kita beralih ke jasal ya. Oke ya. Yang genap nonton sekarang ya. Bayangkan Anda merencanakan beli printer lima bulan dari sekarang. Harga printernya satu juta dengan dua pilihan pembayaran. Mana yang Anda pilih? Mengangsur atau mencicil 200 ribu tiap bulan selama lima bulan sebelum memperoleh printer. Yang B-nya sama ya setelah memperoleh printer. Silahkan. A atau B. Oke ya. Nanti kalau tepat hadiahnya minta sama Dimas ya. Dima lanjut. Saya lanjut ya. Oke. Berikutnya adalah akuntansi mental. Jadi ekonom ya. Biasanya percaya dengan ini. Prinsip namanya prinsip fungibility. Uang tidak memiliki label. Setiap rupiah sama saja. Jadi biasanya saya tanya ya kepada mahasiswa saya. Siapa yang Anda sekarang ini dapat uang dari bapak Anda atau dari ibu Anda. Plus dari penghasilan Anda sendiri. Jadi biasanya ada tuh ya. Mahasiswa-mahasiswa yang oh ya saya sambil kerja. Saya apa gitu nanti ya. Nah. Kalau uang itu masuk biasanya nanti digabung. Nah itu namanya fungibility. Jadi dalam satu akunt. Total sekian. Nah. Lalu saya tanya lagi biasanya. Kalau Anda mau mentraktir pacar Anda. Ulang tahun nih gitu ya. Anda pakai uang dari orang tua Anda. Atau uang yang Anda sendiri. Nah disini baru menarik nih. Macam-macam nih. Jadi ada yang bilang. Oh kalau uang apa. Uang yang dari orang tua. Saya belanjain biasanya. Tapi uang yang saya ini saya tabung. Atau untuk ulang tahun pacar. Saya akan pakai uang saya sendiri. Karena itu kan menggambarkan usaha saya gitu. Misalnya gitu ya. Jadi kelihatan disini ya. Bahwa uang itu punya label sebenarnya. Jadi ada kayak uang. Uang yang dari orang tua ya. Itu dipakai untuk khusus. Untuk keperluan tertentu. Dan uang yang dia peroleh sendiri. Dari hasil bekerjanya. Dari keringatnya. Dan itu dipakai untuk hal yang lain lagi. Jadi tidak benar bahwa digabung. Seperti prinsipnya fungibility dari ekonomi. Ini kalau zaman dulu ya. Saya suka mengamati gitu ya. Tapi kalau ada gaji suami ya. Nanti sama istri itu disimpan ya. Kedalam beberapa amplop. Dan tiap amplop itu ditulisin. Yang ini untuk bayar listrik. Ini untuk uang sekolah. Dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau amplop uang sekolahnya hilang. Itu akan lebih sedih daripada kalau amplop arisannya yang hilang. Tapi ini kalau ibunya benar ya. Kalau saya tanya gitu ya. Benar nggak begini sih? Mereka kan bilang. Ada yang bilang. Nggak begitu Pak katanya. Kalau amplop uang sekolah hilang. Kita bisa minta ganti sama suami. Tapi kalau amplop arisan. Suami saya nggak mau ganti. Jadi sekali lagi ya. Tadi yang menggambarkan sebenarnya. Apapun jawaban mereka adalah. Bahwa uang itu memiliki label. Yang disebut dengan akut antimental. Jadi dalam pemasaran misalnya. Ini contoh ya. Jadi kita bikinin tabungan yang khusus. Untuk pergi haji. Jadi bukannya tabungan yang semuanya dikumpulin jadi satu. Tapi ini memang khusus untuk pergi haji. Jadi ini contoh dari bagaimana uang itu. Oleh konsumen diberi label. Nah kita masuklah ke bagian ini. Jadi ini bagian penutup dari saya. Ini ada teori namanya The Red and the Black Model. Ini contoh bagaimana akuntansi mental diterapkan dalam intertemporal choice. Intertemporal choice itu adalah studi di mana orang membuat keputusan yang hasilnya baru ketahuan nanti berapa lama kemudian. Jadi contohnya misalnya kalau kita menikah aja misalnya. Begitu menikah ketahuan cocok apa enggaknya baru nanti dua tahun lagi. Atau mungkin sekarang kalau artis bisa lebih cepat lagi. Jadi itu contoh dari intertemporal choice. Atau kita pilih pekerjaan, pilih sekolah. Itu juga gitu. Oke ya. The Red and the Black. Red itu adalah metafora untuk saldo negatif. Berarti dalam hutang, kalau Black saldo positif. Teorinya ini berasumsi bahwa mengkonsumsi itu manis. Kalau teori prospek, gains gitu ya. Dan membayar itu pahit. Semua orang pasti tujuh lah ya. Lalu ini masuk akutansi mentalnya ya. Konsumen memelihara kaitan antara pahitnya membayar dan manisnya mengkonsumsi. Terus manisnya mengkonsumsi dipengaruhi oleh kapan dan bagaimana produk dibayar. Sementara konsumen diasumsikan hanya melihat ke masa depan. Tidak melupakan yang di belakang. Jadi ini asumsinya. Misalnya, saya dulu pernah studi seperti ini. Kerjasama dengan perusahaan finance untuk mobil. Jadi membeli mobil dengan kredit tiga tahun. Ini kasus nih ya. Akhir tahun kedua, mobilnya ini mengalami kecelakaan hebat. Mobil lebih sering di garasi atau bengkel. Nah, mengantisipasi satu tahun kedepan, Nah, yang kelihatan adalah pahitnya mencicil. Melebihi manisnya mengendarai. Jadi kalau kayak begini, sebenarnya konsumen ingin cepat-cepat melunasi cicilan. Jadi kalau bisa dikenali orang ini, kita bisa menawari, mencicil beberapa bulan sekaligus, dan dikasih diskon lah biar cepat. Karena dia lihat ke depan isinya cuma, aduh, ini apa, susah semua nih gitu ya. Oke ya. Jadi ini tadi ya, hasil, saya mau tahu coba hasil jajak pendapatnya gimana. Oke, tadi ada liburan. Berapa orang tadi yang liburan? 16 ya? Ada 16 tadi, Mas. Oke, ya. Berapa banyak yang pilih A, ya, prabayar? Yang pilih tangan? Yang ada sekitar mayoritas A sih, Mas. 16? Dari 16 berapa orang? Hand, itu aja, nyuk tangan tadi. Raise hand, yang pilih A. 7, 8, 9, 10. 9, Mas. Oke, berarti 9 dari 16 ya, nanti dihitungin berapa persen. Oke, sekarang kelompok yang kedua, yang printer ya. Berapa yang pilih B, ya, pra, yang pilih yang B? Untuk tangan. Ada 6 tadi, Mas. Dari 14. Yang mana? Yang B atau yang A? Yang B. Yang B. Jadi mayoritas, kalau yang liburan, mayoritas yang mana dipilih? Yang A. Oke, kalau printer? Kalau printer, mayoritas yang B. Oke, berarti cocok ya. Oke ya. Jadi penjelasannya tadi ya, kalau kita liburan ya tadi ya, ya tadi ya, kita pengennya adalah tadi ya, kita akan lebih menikmati liburan kalau kita sudah nggak punya utang. gitu ya. ini misalnya dilakukan oleh Club Med. Club Med itu kalau Anda mau ke sana ya, kalau hotel-hotel yang lain kan Anda makan segala macam, nanti begitu mau pulang baru bayar. Kalau Club Med di depan, Anda bayar dulu ya, sampai sana Anda bisa menikmati segala macam fasilitinya tanpa harus mikir bayar gitu ya. Ya memang lebih mahal gitu ya, tapi ya tadi ya, lebih menikmati lah gitu ya. Jadi biasanya, tadi, ini contoh ya. Nah kalau printer, kalau printer ini kan dia punya extended lifespan ya. Jadi kalau lihat ke depan, konsumen itu merasa ada future consumption, dia bisa pakai, sorry, dia ada harus nyicil ya, tapi juga tadi, nanti kan dia pakai, masih bisa pakai, apa namanya, masih bisa pakai printernya, jadi ada utility-nya juga gitu ya. Jadi oleh karena itu, ya masuk di akal lah, kalau yang dipilih adalah yang B. Jadi ide-nya seperti ini. Jadi sekali lagi ya, jadi kalau kita mau menawarkan, menyicil kasarnya gitu ya, kita mesti pertimbangkan produknya seperti apa gitu ya. Ini ada satu contoh dari kartu kredit ya. Ini bukan saya yang pegang ini ya. Jadi ini ada iklannya adalah ya menikah ya, ada macam-macam itu ya. ada kalau jalan-jalan, berapa rupiah, bajunya berapa, cincinnya berapa, tempat tidurnya berapa gitu. Nah, lalu dia tawarin, Anda bisa melakukan, Anda bisa mencicil dengan kartu kredit. Nah, pertanyaannya adalah, maukah Anda mencicil dengan kartu kredit untuk peristiwa seperti ini gitu. Jadi kalau saya bikin, saya bikin kayak tadi gitu ya, pertanyaan, ada semacam quiz ke kelas, sebagian besar, mereka nggak akan mau gitu ya. Jadi ini sebenarnya contoh, kalau saya sudah memprediksi, saya akan bilang bahwa, ini hasilnya tidak akan sukses ini. Orang nggak akan mau mencicil ya. Belum lagi, kalau tadi ya, misalnya, cicilannya masih, tapi udah berantem gitu ya, udah pisah ranjang, pisah rumah gitu ya. Jadi, begitulah ya. Jadi saya akan tutup dengan ini. Jadi, ini referensi, jadi kalau Anda mau mendalami. Mas Dimas, saya kira kita selesai buat saya. Tinggal, kalau ada pertanyaan. Oke, ya siap. Terima kasih Mas Hari, atas ininya ya, presentasinya ya. Ini kalau lihat money accounting, saya jadi ingat, ini ya, kartu flash, kartu e-money, segala macam gitu ya. Awal-awal keluar tuh, orang banyak neuroditis itu, buat jajan, begitu, kartunya hilang, jajannya pun juga hilang gitu ya. efek money accounting itu. Kalau kartunya hilang, nggak bisa ketol juga, karena udah dialokasikan ke situ. Oke, baik, ini sudah ada pertanyaan, dari Mas Mufti Al Mufarid ya, ini sambil nunggu yang lain juga gitu ya. Ini Mas, apakah nudge akan efektif digunakan saat seseorang dalam dua mode berpikir, cepat dan lambat, atau hanya saat seseorang sedang dalam mode berpikir cepat saja, dimana di situ memang ada banyak heuristik dan bias kognitif. Silahkan Mas. Saya langsung jawab aja ya. Silahkan Mas. Takut lupa soalnya. Apa, jadi gini, jadi biasanya ya, kalau nudge itu, kita memang mengandalkan tadi ya, proses berpikir yang cepat, jadi ada slow, ada fast gitu ya, kita memang biasanya mengandalkan, tapi langsung dikunci biasanya, jadi kalau bisa begitu dia setuju tanda tangan, gitu, jadi, jadi yang paling menarik tuh sebenarnya, contohnya juga, contohnya sering sekali di ini ya, sering sekali dibahas orang ya, jadi, apa namanya, di skipol gitu ya, misalnya ya, gitu dipasangin, apa sih namanya, tempat pipisnya, urinoirnya cowok itu, dikasih, apa, dikasih, kasih gambar lalat, gitu ya, yang buat orang Belanda, itu lalat itu adalah, binatang yang paling menjijikan, gitu ya, jadi kalau dia pipis, pipisnya diarahkan ke, apa, tanpa dia sadari, diarahkan ke lalatnya, itu supaya lalatnya pergi, gitu ya, jadi akibatnya, bersih lah, rapih, gitu ya, jadi, nggak ada cacaran di, di lantai, gitu ya, nah, itu menjadi menarik ya, ketika, ada wartawan yang bertanya, gitu ya, ke otoritasnya, bandara ya, itu kenapa sih dikasih, apa, dikasih laler, gitu gambarnya, gitu ya, nah, salahnya adalah, otoritas bandara itu dengan bangga dia cerita, gitu, karena, gitu, dijelasin, gitu, nah, udah tahu, yaudahlah, keampuhannya, ya, hilang, itu berkurang, ya, bukan hilang, saya kira ya, jadi, berkurang, gitu ya, jadinya, jadi, cacaran lagi, gitu ya, jadi, mustinya, jadi, tadi kan kembali ke tadi pertanyaan tadi, ya, sebenarnya memang, kita, itu memang, apa, mengandalkan, fast thinking, gitu ya, jadi, kalau diceritain alasannya kenapa, ya sudah, dia menjadi itu, dia menjadi edukatif, apa namanya, edukatif, nudge gitu ya, dan menjadi tidak, jadi berkurang efektivitasnya, yang paling menarik tuh di Indonesia, kalau kita, apa, ke bandara, gitu ya, jadi, urinoirnya buat laki-laki itu ada, apa sih namanya, ada lalurnya, tapi juga ada, ini ya, apa, fence-nya, gitu kan, jadi akibatnya, tempat pipis itu jadi lebih tinggi, gitu kan, buat orang Indonesia, menjadi susah, karena, apa ya, pipis itu jadi nanjak, gitu kan, jadi akhirnya becacaran, gitu ya, dia nggak ngerti gitu ya, jadi, mungkin Natch Plus, mesti ngajarin gitu ya, ini, coba, jadi pertama kali intervensi, gitu dulu lah, toilet laki-laki, oke, itu sih. Ya, makasih, menarik ya, jadi efek natch-nya hilang, individual agency-nya jadi naik, ya mas ya, ketika itu di, oke, ini ada yang angkat tangan, kebetulan mas Daniko Sasi, silahkan open mic mas, kalau mau menyampaikan langsung. oke. silahkan Mas Dhani, kalau tidak ada, masih ada Mas Dhani di situ? oke, tidak ada ya, oke, saya lempar ke, ini dulu ya, Mas, Mas, Mas Dibio ya, Mas Dibio masih di situ Mas Dibio? Barangkali, ya, Mas Dibio ini, salah satu senior member juga di Indonesia Behavioral Economics Forum, Mas Hari, gitu, jadi saya diminta menanggapi juga sih ya, maksudnya kita mungkin diskusi, bukan menanggapi sih. Salah mengenal, Wahri, saya Yusuf Pak, ya jadi, saya kebetulan juga belajar behavioral economics, experimental economics juga, dan kemarin riset soal NUJ juga, jadi ya, menurut sini apa ya, menarik-menarik, enggak menarik, gimana ya, bagus-bagus yang gimana gitu, bagi saya ya, bagi saya. Nah, karena poin saya itu adalah Yanis, itu adalah sebuah konsep, di mana kita, ya itu tadi ya, kita mau pengen mendorong seseorang, memakan sesuatu, dan seterusnya, paper-paper yang Bapak sebutkan tadi, paper-paper pasif itu juga bisa dikonfruksi sebagai sebuah NUJ, kalau bikin, mulai mental-alumatres, seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya lebih tertariknya sih ke penjelasan, kenapa kalau di NUJ sukses ya, katakanlah kan harapannya sukses. Saya tertarik lebih ke, kenapa orang sukses di NUJ? Bukan, ya NUJ sukses, oke, kita lakukan kebijakan, tapi saya lebih tertarik gitu. Nah, satu yang saya sedang pelajari gara-gara tahun lalu itu menelitian tentang NUJ, adalah nyoba-nyoba nyari salah satu ketemunya yang saya baca adalah konsep preference discovery. Mungkin agak nyinggung juga pertanyaan dari Mas Mufti tadi adalah cepat atau lambat gitu, mungkin bisa jadi impulsif atau enggak. Nah, gimana sih sebetulnya kalau saya pengen nyoba dan sekarang sedang mendesain itu, gimana kalau dikasih pilihan beberapa kajian. Jadi logikanya gini, logika saya adalah, kita mau nyari restoran di sebuah tempat, kita punya Google Map, kita enggak tahu lokasi itu, dan kata kunci kita adalah restoran enak. Sekali nyari di Google Map, kita dapat lima list dari Google Map, padahal di situ N-nya itu ada, kita enggak tahu. Kita klik lagi, keluar lagi, lima restoran lagi list. Dan seterusnya, kita trial berapa kali. Setiap kali kita klik restoran bagus, akan keluar lima list tadi, kita nyoba satu nih, kita nyoba satu, kita pilih satu, harus pilih satu. Kita harus pilih satu, sampai beberapa kali percobaan. Kira-kira orang ini apakah, akan punya langsung strik pilihan, di otaknya itu sudah well-defined preferences, saya percayanya begitu, maksim-maksim, dan kemudian itu terimplementasikan dengan baik. Maksud saya terimplementasikan dengan baik itu adalah, saya itu pengen bebek yang rasanya begini, 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 keluar, mungkin enggak ada bebeknya, tapi ada yang mendekati bebek, saya pilih. Kalau ada bebeknya, exactly saya pilih. Atau orang itu mau mencoba yang lain. Saya percayanya, kalau orang itu well-defined preferences, tapi ketika orang noisy, mungkin saja bisa terjadi preferensi server. Saya mohon mungkin minta diskusinya dari Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Mas Simas, monggo. Sudah dicoba, hasilnya gimana? Saya sedang mendesain, Pak. Tunggu Anu, Pak. Kelas selesai. Jadi kalau buat saya mungkin ada dua hal kali yang perlu, yang langsung terpikir oleh saya. Pertama, bahwa kalau kita pakai Google kan, ada namanya SEO. Mereka yang ada orang yang menggunakan konsultan SEO ini. Gimana caranya supaya kalau ada keyword tertentu, maka pilihan saya akan masuk duluan, nomor satu. Jadi ini mungkin bisa jadi problem kalian harus dipikirkan, gimana caranya. Kecuali kalau kita pakai eksperimen. Tapi kalau Google yang sesungguhnya, ini akan mengganggu sekali untuk membuat kesimpulan sebab-akibatnya. Yang kedua, kalau di viral economics, sebenarnya dia nggak percaya bahwa orang itu punya well-defined ketika dia masuk, dia udah punya persis, pengen makan bebek. Nggak begitu. Mereka percaya tadi, kalau preferensi itu bisa dimainkan dengan kita ngatur altematiknya, ngatur cara kita menulisnya, memframingnya, dan sebagainya. Tapi menurut saya, studinya sih menarik. Saya juga pengen, saya juga sering kali kalau nyari, nyari makanan. Itu yang saya mau apa, tapi karena mereka ngebacanya, mungkin teksnya yang dianalisis. Jadi yang keluar itu yang aneh-aneh, yang bukan seperti yang ada di kepala saya. Jadi kadang-kadang juga kita mesti belajar bagaimana caranya mesin-mesin itu di-design. Jadi tadi misalnya mau cari bebek yang enak, juga susah. Dan seringkali juga utility dengan melihat gambar, dengan utility ketika kita makan, kita coba ya, dengan lidah gitu. Itu berbeda. Jadi kalau saya ngamatin, saya tuh penggemar ini ya, nonton kalau di TV itu acara masakan, tapi bukan dia yang masak ya, karena saya nggak senang masak. Jadi kalau misalnya kuliner di Surabaya, apa sih jajanannya yang paling enak? Nah itu yang saya senang. Nah itu seringkali kan cuma dia bilang, wah enak, gambarnya itu juga indah gitu kan, kayaknya sedap gitu ya. Tapi saya cuma mikir, ya tentu aja begini gitu ya. Jadi langsung counter balance ya. Dia kan, walaupun dia pahit juga rasanya, pasti akan dibilang enak gitu kan. Kalau kan nggak mungkin dia masuk acara TV-nya gitu ya. Jadi menurut saya itu juga hal yang berbeda gitu ya. Jadi untuk makanan ya, kalau di kita ya, orang Indonesia kayaknya nggak terlalu peduli dengan ininya ya, dengan tampilan ya, kalau pengalaman saya ya. Jadi kita tuh yang penting lidahnya. Jadi makanya orang itu mau kan makan di tempat yang, wah kasarnya di sebelahnya itu ada kakus umum gitu ya. Dia mau kasarnya enak gitu ya. Coba aja diamatin gitu ya. Jadi kita tuh lebih keseritian. Makan juga bukan sesuatu yang dinikmati. Jadi makan pokoknya datang, antri, makan, terus pergi. Jadi beneran di lidah gitu. Jadi utilitinya terbatas pada lidah sampai berapa menit. Udah gitu. Nah jadi kalau kita mau ubah ini menjadi stimulus yang sifatnya teks, atau stimulus yang sifatnya gambar, ya itu menarik sih gitu. Tapi mungkin akan jauh lebih menarik lagi kalau dikaitkan dengan sampai ke lidah. Itu saja kali komentar dari saya. Tapi saya pengen sekali membaca nanti kalau ada jadi hasilnya. Terima kasih Pak. Jadi ingat sensorial ya. Kita tuh sensitif sekali sama sensorial experience ya. Oke. Mas Hari masih berkenan untuk menjawab satu pertanyaan terakhir? Boleh. Silahkan Mas Dhani. Silahkan Mas Dhani. Bisa open mic? Silahkan. Mas Dhani, oh nggak jadi ya? Sepertinya. Oke, oke. Tadi sempat... Oke, kalau misalnya sudah nggak ada, ini kebetulan ada partner kita dari Cori Consulting gitu ya. Akan memperkenalkan mengenai behavioral insight short course gitu ya. Mungkin kira-kira sekitar 10 menit mungkin akan menjelaskan. Mas Hari, kalau misalnya berkenan untuk lift dulu, mohon gue silahkan Mas. Oke, gitu ya. Saya lift dulu ya. Sampai ketemu. Ya, terima kasih Mas Hari. Yuk, yuk. Oke, silahkan. Jess, the time is yours. Silahkan. Awesome. Thank you so much, everybody. Ini emang udah telat ya? Udah agak mau buka puasa. So, I'll keep it really short. But I'm really excited to be here. So, if I maybe just share my screen quickly so I can give you a bit of a visual. All right. So, I am here to talk about our Kauri Global Summer School 2021. So, again, my name is Jess. Really nice to meet everyone. I am a behavioural designer at Kauri. Kauri Consulting is a behavioural economics consulting company based in London. And the reason why I'm here is because I'm going to talk about our summer school this year that is essentially free. And we'd love it if you could join us in the summer school because it's such a great opportunity. So, if I just briefly talk about who we are. We are on a mission to make businesses as human as humanly possible. So, what we do is we use psychological principles and we use behavioural insights to help businesses optimise their customer experience and really make their business as human as humanly possible. We are made of a team of psychologists and scientists. So, we've got lots of diverse people in there, behavioural designers, experimental designers, behavioural economists, lots of people with different experiences in this area to really help make behavioural science work. And we help companies deliver the human touch in the digital economy. So, we've worked with a number of clients and some of you might be familiar with the brands that you're looking at here. We've worked with Amazon, Legal & General, Tesco, Morgan & Sindel. So, we've worked with mostly finance companies, but also we work with retailers such as Tesco, who is one of the biggest retailers in the UK, and HSBC, who is that... I'm sure you guys are familiar with HSBC. I wanted to, I guess, give you a flavour of the kind of projects that we do, but I promise I will keep it short. So, I've got this one project that I thought would be interesting to show you. It's a project for Aegon. That is a financial company, and we've won a couple of awards for this, which we're very, very proud of. And essentially, what the project was about is that pension, you know, to a lot of people might seem like a boring subject, but what we wanted to do was to transform the customer experience. So, instead of sending letters to people and pension summaries, we wanted to make this a lot more interactive because we know that when people are faced with a lot of information, we become overwhelmed and we don't engage with the information. So, instead of sending them letters, we designed this video instead because we really believe in using behavioural design and delivering effective interventions. So, I'm going to show you a quick video, snapshots of what we did in the video because I realise we don't have a lot of time, but essentially what we've done is we create personalised videos for people, we take them through their pension journeys, we used lots of visuals, and we celebrated people's kind of savings and we motivate them to keep savings more. So, as you can see here... So, essentially what we did was, instead of designing letters or emails, we wanted to make it even more personalised. So, we designed personalised videos for Agon customers. So, each of them received this kind of personalised pension summary in the form of a video. And as a result of that, we saw such really, you know, such positive results. So, we've got 41% unique open rates and we've got 21% unique click-through. And of those that went on to view the video, 85% of them actually viewed to the end, which is a really stunning result because we know that pension is not the most exciting thing in the world, but the fact that people actually, you know, stuck watching the video, they actually managed to watch it to the end was a big accomplishment. And a lot of them actually made active decisions as well as a result of watching the video, which was fantastic. So, we won a couple of awards for this and we've done other projects where, you know, we get to use behavioural design and behavioural science in delivering nudges. So, the main reason why I'm here today is really to talk to you guys about our summer school. And so, the summer school is essentially an event. It's a two-week event that we host annually every summer. And this is open to anyone who's interested in behavioural science. So, you know, you could be a student, you could be a master's student, you could be a young professional or anyone who's interested in behavioural science. Very, very welcome to apply. And what we do is essentially, we'll have lots of speakers from across the globe talking about their expertise in the world of behavioural science. So, we're going to have speakers from America, we're going to have speakers from Europe, so from the United Kingdom, from Australia, from New Zealand, from Singapore, lots of people from all over the world sharing their experiences. And then you're also going to get a chance to network with other people as well. So, people obviously with the same interest as you, people who are interested in behavioural economics and behavioural science, you're going to get to meet people globally coming from all over the world. And you'll also get exclusive mentorship from a team of CAURI experts. You'll have access to everyone at CAURI and you'll be able to ask about our previous projects and kind of learn from other projects that we've done. and you'll also work on live global briefs. So, we're going to partner up with some charity partners and these are all real briefs. So, you're going to be able to design your own nudges, design your own interventions and actually make a real difference. So, you know, these are not made of projects. So, you'll actually work with real clients and you'll be given a real problem for you to solve and you'll team up with your teammates and come up with lots of interesting ideas, hopefully. And then by the end of the two weeks, you're going to then present it back to us and present back your solutions. And so, what's really interesting about this year's summer school is that it's going to be even bigger, even better and even bolder. So, I joined in 2019 after I finished my master's and in 2019, it was a lot smaller. There was only eight of us. We only had one charity partner and it only took place for a week. But obviously, because of COVID, we wanted to make it global. Last year, we started kind of taking it a bit bigger and taking it a bit more global. But last year, obviously, we only had one hub. So, it wasn't as global as we wanted it to be because a lot of people had issues with time zones. So, that's why this year, we're going to have four hubs and we're going to invite 40 scholars. We're going to work with eight charity partners and we're going to host the event for two weeks. And one of the hubs is going to be in Indonesia, which I'm going to be leading. So, there's going to be no issues at all with time zones or time differences because everything is going to be in the right time zone. And this is just a screenshot of our summer school. Last year, we had lots of people participating and lots of them really kind of gained lots of useful experiences and had fun as well, kind of meeting with new people and networking with other minds who are also enthusiastic in vehicle science. And like I said, we've got speakers coming from all over the world. So, it's going to be a really exciting opportunity for everyone to learn about the application of vehicle science beyond Indonesia, but also what it looks like in the UK, what it looks like in Australia, what it looks like in Hong Kong and et cetera. And these are examples of our charity partners from last year. So, like I said, you're going to be working with a charity partner. You're going to be given a problem that they're facing and then you're going to actually help them solve that problem. So, they can actually, you can help them make an impact and make a real difference. So, these are your mentors and I'm going to be your mentor for the Indonesia slash Asia Pacific hub. And we're going to be focusing on behavioral design this year. So, really thinking about nudges beyond just language and beyond words, but also thinking about the visual aspect of it as well because we know that our processing system, our visual processing system takes up about 50% of our processing system. So, it's really important to think about the importance of things like imagery and sizes and colors and things like that when you deliver your nudges. So, lastly, our applications actually opened on April 15th and it will close next week, May 6th. So, definitely would recommend to get on it right now. you can scan this QR code and it will send you to our website. But I can also give you guys a link to our website here in the Zoom chat shortly. But if I just go back, you'll receive a set of questions based on your area of expertise. So, you can either choose behavioral design or choice architecture or experimental design depending on what you're interested in. and we've got lots of resources that you can look at on our website. So, definitely lots of useful links and things that you can read or listen to or watch about behavioral science. So, lots of things you can learn from there. And we've got 40 places available and that means 10 spots for the Asia Pacific Hub. So, if you are interested, I would really recommend you to check this out and get applying soon because it will close next week. So, that is everything for me. I'm very aware that it's way past 5.30. So, if you have any questions, you can email me at... And you can provide your email at the chat. Yes, I'm going to do that now. Everyone can send you or ask you any question. Okay, in terms of the... If you have any questions. I'm going to drop the link as well to our website. So, if anyone is interested, these are all the details here. Right. Thank you, Jess. Thank you for your... Thank you so much. Yeah, no worries. Silahkan ya, teman-teman ya. Barangkali tertarik untuk join short course-nya dari Kauri Consulting. Bisa di-catat emailnya Jess sama kalau mau kepoin ya. Silahkan ada linknya di situ. Ya, di sini ada... Ada Mas Luri juga ya sama ada Mas Tian di sini ya. Apa namanya? Say hi to you, Jess. Untuk materi Mas Hari... Prof Hari, sorry. Sorry, Pak Hari tadi dan YouTube akan kami tampilkan di website kami ya, terutama untuk materinya. Itu sudah saya copy-pastu tadi ya. Silahkan bisa di-download. Nanti mulai besok. Nanti akan saya upload. Untuk YouTube-nya pun juga sama. Nanti akan juga tersedia di sana. Begitu. Terima kasih sekali ya. Thank you, Jess, for your time. Ya, hopefully London will be still great. I miss London, by the way. I saw on the back of you. Yes. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya, atas rekannya, atas waktunya untuk join. Nantikan waktu Next Plus Talk kami kembali bulan depan dan bulan-bulan berikutnya tentunya dengan pembicara juga yang tidak kalah menarik. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri. Selamat berbuka puasa buat rekan-rekan semua di Indonesia dan rekan-rekan di UK yang masih panjang puasanya. Kadang-kadang masih ada yang ada di UK di sini. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih Mas Tidak.